selamat pagi tribuners dan juga pemirsa adian surya saat ini saya sedang berada di Stadion Gajayana dan pada hari ini juga sedang berlangsung latihan dari arema FC namun saya di sini tidak membahas terkait dengan prosesi latihan dari arema FC namun saya akan membahas terkait dengan Stadion Gajayana sendiri Stadion Gajayana Stadion Gajayana ini diusulkan oleh manajemen arema FC untuk sebagai kandang arema FC pada musim depan atau musim 2023 2024 dan manajemen arema FC sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah kota Malang untuk membahas terkait kerjasama dari pengusulan Stadion Stadion Gajayana ini untuk menjadi kandang arema FC di musim depan dan beberapa kali dari PSSI maupun dari manajemen arema sudah meninjau langsung terkait dengan Stadion Gajayana ini apakah layak untuk dijadikan home base untuk kompetisi Liga 1 atau tidak dan berdasarkan pada Kamis kemarin tuh sempat ada pertemuan antara manajemen arema FC dengan pemerintah kota Malang dalam hal ini dinas disporapar kota Malang jadi manajemen arema FC ini menyampaikan bahwasanya Stadion Gajayana ini membutuhkan sejumlah perbaikan mulai dari kualitas lampu lampu stadion ini yang butuh penerangan minimal 1200 lux dengan aturan yang ada di regulasi 31 ini kemudian juga eh tempat atau tempat duduk penonton ini ya yang rencananya juga akan dipakai single seat nanti sebelum nantinya dijadikan home base dari arema FC namun sayangnya pembentang kota Malang di tahun ini tidak menganggarkan untuk perbaikan stadion kanjuran ini namun ah nantinya masih akan dibahas lebih lanjut lagi bagaimana nanti sistem perbaikan dan juga pembentangan dari stadion Gajayana ini apabila nantinya tadi jadi dijadikan pembangun hubis arema FC kedepan Hai 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 hai